Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua jika kita pernah harus berjuang keras untuk mendaki tanjakan yang curam atau menghabiskan hari-hari yang panjang di saddle dalam perjalanan bikepacking kita mungkin membutuhkan granny gear nah kebanyakan orang termasuk kita pasti pernah kita merasa pingsan ada rasa sakit yang membakar di kaki leher dan punggung kita dan sebanyak apapun usaha yang kita lakukan bahkan pada gigi paling rendah kita tidak bisa mengayuh pedal sekali lagi terlepas dari namanya granny gear bukan berarti untuk diterapkan di sepeda nenek-nenek atau kakek-kakek tidak ada definisi yang pasti apa itu granny gear tetapi setidaknya diterjemahkan sebagai gear rasio terkecil yang kita miliki seberapa kecil gear rasio yang dibilang granny gear tidak ada ketentuan tetapi untuk kerut baik biasanya bila gear rasio di bawah satu jadi misalnya chandering terkecil kita adalah 30T maka setidaknya sprocket terbesar kita 30T atau lebih saat kita bersepeda dengan muatan yang banyak dan berat kita akan membutuhkan gigi yang lebih rendah untuk berakselerasi secara efisien atau saat mendaki tanjakan tapi kenapa? kemungkinan besar kita salah mengatur gigi jangan khawatir itu adalah kesalahan yang mudah dilakukan kita semua pernah melakukannya di beberapa titik gigi terendah kita tidak cukup rendah dan memaksa kita mempertahankan kecepatan yang tidak berkelanjutan sangat masuk akal ketika kita menyeret sepeda dengan muatan yang berat kemungkinan besar kita telah mengorbankan aspek aerodinamika kita dan efeknya membutuhkan lebih banyak tenaga untuk membuat sepeda melaju dengan konstan bersepeda seharian penuh dengan beban ekstra 25 kg di sepeda kita tidaklah menyenangkan mungkin sudah waktunya untuk menyesuaikan drivetrain kita mulai saatnya menerapkan granny gear ini adalah masalah yang sangat umum terutama dengan bikepacker baru kita terbiasa dengan personeling yang relatif tinggi pada sepeda jalan raya kita dan kita tidak memiliki masalah untuk mendaki bukit atau melakukan perjalanan jauh tetapi jika kita menambahkan 20 kg ekstra ini tidak akan terjadi lagi saat kita melakukan bikepacking kita harus melakukannya dengan kecepatan yang terasa terlalu lambat ini karena kita akan lebih cepat lelah dengan semua beban itu terutama jika kita akan berada di saddle hampir sepanjang hari jadi solusi untuk masalah ini adalah memperluas jangkauan gigi kita dengan rentang gigi yang sangat lebar kita akan memiliki gigi terendah dari rentang gigi rasio kita yang dapat kita gunakan saat mendaki atau melewati medan yang sulit atau amit-amit saat hal terburuk terjadi kita mengalami bonking bahkan jika kita tidak akan melakukan bikepacking tidak ada salahnya memiliki granny gear selama kita memiliki jangkauan yang luas sehingga kita bisa dapat mencapai kecepatan yang lebih tinggi bila diperlukan dan kita tidak perlu khawatir ketika medan berubah menjadi lebih sulit karena kita memiliki granny gear bisa jadi kita akan mampu mendaki 30% pendakian dimana biasanya kita akan mendorong sepeda kita atau dapat bersepeda lebih jauh dari sebelumnya jika kita sering berlatih secara efisien maka granny gear juga bisa berguna disini pelatihan zona 2 terbukti berdampak besar pada kebogaran kita saat kita melakukan perjalanan zona 2 kita harus tetap berada dalam batas zona 2 kita naik ke zona 3 meski hanya sebentar akan mengganggu efektivitas perjalanan zona 2 kita tubuh kita membutuhkan waktu 20 hingga 30 menit untuk kembali ke zona 2 ini bisa sangat sulit jika kita tinggal di tempat yang sangat berbukit tentu kita dapat mendaki dengan mudah tetapi tetap berada di zona 2 adalah cerita lain sangat sulit untuk tetap berada di zona 2 pada tanjakan yang curam terutama jika jangkauan gigi kita tidak cukup lebar granny gear juga akan membantu kita disini kita akan dapat tetap berada di zona 2 dengan mudah berlama-lama mendaki dengan kecepatan seperti pejalan kaki tetapi setidaknya kita tidak akan mengganggu latihan kita kita bisa tetap bersepeda di zona 2 semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.